JAPANESE STATION PODCAST JAPANESE STATION PODCAST JAPANESE STATION PODCAST JAPANESE STATION PODCAST Yang di foto macem-macem sih. Cuman kalau misalnya di Jepangan. Ya di Jepangan. Itu biasanya banyak yang taunya gue sebagai fotografer konser atau event. Jadi biasanya motretin di event Jepangan. Atau konser-konser. Atau kalau misalnya ada artis Jepang yang datang kesini. Kadang motoin juga. Kadang jadi ofisialnya juga. Itu mungkin barang-barang juga sama Rini kadang suka bantu. Manggil-manggil artis kesini juga. Ya macam-macam lah. Mungkin lebih gampangnya. Orang taunya familianya start photography ya. Start photographer ya. Iya. Lebih banyak. Brandingnya ke arah sana sih. Nah. Kalau lu sendiri mulai foto dari kapan nih? Mulai foto itu sebenarnya gue akhir 2009. Akhir 2009. Itu gue baru pindah kuliah. Jadi. Jadi tadinya gue kuliah manajemen. Terus satu setengah tahun. Terus abis itu gue pindah gitu. Jadinya ngambil sasri Jepang. Oke. Sasri Jepang. Nah terus. Di situ. Kayak nyari kegiatan-kegiatan lain gitu. Di luar perkuliahan. Terus tau-tau ada UKM Fotografi. Nah. Ada di situ. Kayak. Wah. Kayaknya boleh nih. Nyobain UKM Foto. Soalnya. Sebelumnya gue. Di waktu luang kan nge-band. Cuman kalau misalnya pas lagi kuliah. Temen-temen nge-bandnya kan. Pada mencer-mencer ya. Jadi. Nyaris satu kegiatan yang. Bisa gue lakuin sendirian aja. Tanpa tunggu-tungguan gitu. Nah. Taunya ada fotografi. Dan. Kebetulan bokap gue fotografer juga. Walaupun gak pernah diajarin. Jadi kayak. Pengen sotoy-sotoy aja nyoba. Ah. Susah apa sih. Motret sih. Pengen-pengan nyobain fotografi akhirnya. Nah. Begitu gue kasih tau ke bokap gue. Gue pengen masuk UKM Foto. Bokap gue seneng. Jadinya. Waktu itu gue dibeliin kamera pertama gue. Dia ulang tahun gitu. Nah. Mulai deh. Motret dari situ. Nah. Pertanyaan gue kan. Tadi lu bilang. Lu dari manajemen. Pindah ke. Sasra Jepang. Apa yang membuat lu pengen pindah ke sasra Jepang. Apakah emang lu. Suka dengan. Apa yang. Culture-nya atau apapun. Apakah kamu wibu. Lu pengen nanya gitu kan Jil. Enggak. Gue mencari kata-kata yang gak panjang. Tapi itu. Itu gak panjang. Apakah kamu wibu. Itu ya. Cuman kan. Lebih. Lebih generalnya kayak orang pasti. Emang ada kesukaan. Atau gimana. Atau emang lu. Kepo aja. Jadi. Jadi. Jadi kalau. Pada masanya itu kan. Sempat ada perdebatan ya. Antara. Istilah otaku dan wibu. Nah ya. Pada saat istilah wibu. Baru mulai naik. Nah. Kalau dibilang wibu sih. Enggak wibu. Cuman kalau dibilang otaku. Iya otaku banget. Jadi. Enggak sampai yang kayak. Di jalan. Biar gue larinya lebih cepat. Harus. Merapal. Juk-juk dulu gitu. Enggak. Atau yang kayak. Sehari-harinya pake. Jacket. Okage gitu. Enggak. Tapi ya. Emang waktu. Abis. Di manajemen kan sebenarnya. Enggak. Enggak. Enggak betah aja. Enggak betah. Nah terus. Sempet. Enggak ngapa-ngapain. Kayak. Macem setengah tahun. Bukan. Enggak kuliah. Apa-ngapain sih. Ya. Cuman. Enggak kuliah. Akhirnya abis itu. Waktu itu kayak. Disaranin. Sama mantan gue. Kamu kan suka Jepangan. Kenapa gak kuliah sasar Jepang aja. Mungkin. Gak. Gak tertekan gitu. Pas. Lagi jalaninnya. Ya. Udah lah. Cobain aja kali ya. Oh. Jadi lemah karena wanita ya. Gak apa-apa. Semua cowok pasti kayak gitu. Pada zamannya. Gak apa-apa Rin. Emang lu gitu Cil? Emang lu gitu? Gue kayaknya pernah gitu. Tapi gue juga. Pas tuh jadi teater gak? Enggak. Enggak dong. Enggak gitu. Jadi kalau gue. Gue juga dulu pindahan. Cuman gue dari HI ke komunikasi. Jadi masih visif-visif juga. Cuman kan kalau Satria nih. Dari manajemen ke sastra Jepang. Lumayan jauh. Jauh ya lo. Dan berjawab. Nah. Pertanyaan gue setelah lu ikut UKM foto itu. Apakah kegiatan pertama yang lu foto. Kegiatan kampus atau lu foto-fotoin apa dulu? Maksudnya yang bisa bikin lu terjun. Di Jepangan kah? Ya terjun sampai ke dunia di Jepangan ini. Namanya UKM sih biasanya emang standar sih. Kayak ikutin kegiatan-kegiatan UKM dulu. Nah itu pastinya nyobain semua jenis genre foto sih. Jadi mulai dari pemandangan. Terus nyoba-nyoba motret model. Motret mainan. BW. Terus. BW disuruh BW juga kan pasti. Galau-galau mau warna atau mau BW. Gitaran BWnya bagus semua fotonya dia di tulang. Terus abis itu. Pas ada momennya. Waktu itu gue mulai tertarik sama ikutan seminar dan lomba. Karena waktu itu kayak di UKMnya kayak makin males-malesan gitu. Kegiatannya kayak gak jelas. Akhirnya gue coba nyari kegiatan di luar. Ternyata ada seminar banyak. Fotografi gitu. Sama lomba-lomba foto. Nah dari situ gue mulai napsu. Kayak panas. Gue narkanya panasan kan. Kalau misalnya ngeri yang jago gitu. Anjir ini jago banget. Gimana caranya? Wah oke kita kompetisi gitu. Akhirnya ikutan. Semua lomba gue ikutin. Terus kalau ada seminar yang bawain seminarnya fotografer idola gue. Gue kejar semua seminarnya. Sampai akhirnya tuh ketemu satu seminar tuh di Java Jazz. 2011. Februari. Nah Februari-Pemaret. Nah itu tiket seminar. Tapi udah sama tiket Java Jazz. Jadi kayak. Wah anjir ini murah banget. Itu mana gitu. Yaudah gue ikutan aja. Dan ternyata ada lombanya. Yaudah abis kelar seminar. Nah gue akhirnya keliling-keliling Java Jazz tuh. Untuk pertama kalinya buat hunting foto buat lomba. Dan dari situ. Mikir-mikir. Kok kayaknya asik ya mau cat musik gitu. Kayak. Kalau konsernya proper. Lightingnya bagus. Terus musikinya keren. Kayaknya hasil fotonya juga makin oke gitu. Nah jadi istilahnya. Karena gue tidak berkesempatan buat. Main musik sebanyak waktu gue. Sekolah. Jadi nyari pelampiasannya itu. Di motret konser. Dan ternyata cocok. Nah. Dari situ kan istilahnya. Acara-acara segede Java Jazz kan. Gak sebanyak itu. Makanya gue akhirnya mulai ke acara-acara Jepangan. Kayak. Wah ini di Jepangan juga banyak kok. Band-bandnya. Coba lah motret band-band Jepangan. Karena kan. Kebanyakan. Kalau di Jepangan kan. Yang di foto itu. Antara budayanya. Kalau enggak. Cosplayer-cosplayer. Iya. Kayak. Mau kenalan dong Cece. Renta emailnya. Renta Facebooknya. Buat modus lah ya mungkin. Iya. Kayak gitu. Nah. Gue gak terlalu. Goyan sih kayak gitu. Jadinya gue ngincernya pasti band-nya justru. Yang biasanya terakhir-terakhir. Iya. Karena dari dulu seneng ikutan acara Jepang sampai habis. Jadinya wah ini sekalian aja gue fotoin lah. Gitu. Acara di Jepangan. Acara yang di Jepangan ini. Yang lu datangin pertama kali tuh apa kan. Di Jakarta lah ya. Khususnya kalau kita ngomong Jakarta kan ada Eni Cisai. Ada apa lagi Rin? Ada JJM. Anak-anak apa acara kampus. GJUI gitu-gitu. Nah lu pertama kali itu ke apa? Event yang mana? Acara Jepang kan. Tapi event yang pertama kali gue datangin kan. Yang general kan. Bukan sebagai fotografer kan. Iya. Pertama kali gue datang ke event Jepang itu. Laruku Night. Laruku Night. 2000. Eh gak tau gak bukan. Bunkasanya Binus. Bunkasanya Binus. Oh Bunkasanya Binus. Binus tuh dulu tuh punya dua. Dua acara. Yang satu yang diadain sama Nippon Club. Yang satu yang diadain sastra Jepangnya. Nah. Kalau yang Nippon Club biasanya satu hari gede. Atau dua hari. Nah. Yang sama sastra Jepangnya tuh biasanya pekan budaya. Satu minggu. Nah. Gue datangnya yang di sastra Jepangnya itu. Jadi waktu itu ada lomba band. Lomba band di Binus Anggrek. Nah itu gue ikutan. Waktu itu gue masih klas 3 SMP tuh. 2000. 2000 berapa? 2004. Oh udah lama. 2004 juga udah. 2004. Gue kayaknya ada disitu juga dah. Itu kayak semacam rooftop gitu bukan sih? Bukan. Di Binus Anggrek bagian depannya. Oh ini ya. Bagian depannya depan. Oh iya 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 iya. Nah jadi gue satu-satunya yang anak SMP sendiri waktu itu. Oh. Pengik ya. SMP loh. Gue aja. Gue aja tau jujur. Ya maksudnya tau dengan. Selain dari Doraemon dan lain-lain ya. Gue tau baru ada kayak. Idol group gitu-gitu. 2012 ya Rin ya. Dia diajakin Rin nih. Gue baru tau ada yang begituan. Oh iya 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 iya. Iya ada yang begitu. Nah tadi kan lu udah mention juga. Apa begitu? Ya maksudnya ada idol group yang gue menganggap dulu semuanya girl band sama aja. Gitu loh. Jaman-jaman masih ada Cherry Bell ya. Iya. Karena dulu kan peloponnya ya di Indo ya. Cherry Bell sama Smash. Iya betul. Kalau di lu kan kita udah tau kayak New Kid. Terus. Gue Slice dan lain-lain lah ya. Iya betul. Kalau event pertama lu sebagai fotografer di Jepangan tuh apa? Waduh itu apa ya. Yang lu beneran buat entah buat kesenangan ataupun di hire gak masalah. Oh. Eni Cisai 2000... 2011 apa 12? 11 kayaknya. Yang kedua. Lupa gue ya. Oke. Nah itu tuh waktu itu gue inget banget. Gue mau tretin si siapa temen Nurin? Yang... Temen gue banyak Cik ya. Yang biasanya lidernya nari-nari itu? Edo. Oh oke. Iya gue ada yang punya Edo. Yosakai ya? Oh iya Yosakoy. Yosakoy. Iya betul. Siapa temen Nurin? Ya Edo. Iya ya itu kayaknya tahun pertama Edo Yosakoy deh. Seinget gue. 2011 ya 2011. 2011. Keren aja gitu di bloknya ada event segede gitu kan. Wah yang awalnya gue kira ini kampus-kampusan doang. Ternyata ada Little Tokyo kan. Apaan Little Tokyo kan. Kayaknya kedengerannya keren banget gitu kan. Terus lu mulai masuk kayak ke fotografi konser gitu. Maksudnya konser dia yang konser Jepang gitu. Apa tuh saat pertamanya? Pertamanya. Gara-gara sebenernya balik lagi. Gara-gara Java Jazz itu kan jadi kebuka gue sama konser yang proper dalam tanda kutip kan. Dan akhirnya kayak dari segi produksi dan lain-lainnya ya. Iya betul. Akhirnya gue mulai kayak mikir kayak, oh kayaknya gue perlu budgetin deh buat nonton konser. Walaupun gak mau. Ternyata cuman at least nonton gitu. Nah. Dan karena kan udah mulai sedikit demi sedikit. Ada artis Jepang yang datang gitu kan. Walaupun misalnya kayak gak dikenal siapa. Kayak Java Jazz aja setiap tahun kan pasti ada tuh. Artis Jepang ya. Kayak dulu kan sebenernya kayak Tokyo Sky Paradise udah ada awal-awal. Cuman 2016-2015 naik lagi kan dia. Betul-betul ya. Nah itu mulai tuh gue ngejar-ngejar artis Jepang. Entah kenal-entah gak kenal. Jadinya kalau bisa motret gue akan motret. Kalau cuma bisa nonton ya gue akan nonton. Sampai, tapi yang awalnya yang kecil-kecil gitu. Sampai akhirnya tuh beledaknya di 2012 pas laruku. Nah itu beledak dan semua artis Jepang mulai rame kan ke Indonesia setelah itu. Nah itu jatuhnya udah media sih sebenernya waktu itu. Tapi emang ngincer sih waktu itu. Ngincer. Jadi gue sengaja masuk media biar bisa motret laruku. Ya emang itu kebanyakan alasan banyak orang gak sih sebagai media dulu biar dapet akses ya gak sih? Karena aku musisi gitu lah. Iya. Karena kalau sebagai media lu punya akses lebih. Entah lu bisa interview atau lu bisa masuk berikade buat fotonya kan. Walaupun cuma 3 lagu, 4 lagu ya kan. Betul kan. Kan keren gitu rasanya masuk fotopit gitu kan. Kayak wuih gue di depannya penonton paling depan. Gue konsernya serasa buat kita gitu. Iya sama gue juga kadang ya kalau gue kayak gitu juga gue ngerasa sombong. Ngerasa angkut sendiri kayak anjir. Gue berada jauh. Eh kayak gue fotopit tuh fotoin dua lipah. With the face echo smith gue paling depan kayak yaudah udah gue pendek kan dan gue dapet akses paling depan tuh kayak gue ngerasa bangga aja. Dan dibayar lagi. Tapi lu bukan default settingnya sombong ya? Enggak dong. Jangan ngerusak itu dong. Jangan ngerusak diri saya. Udah ngerusak Jil. Nah berarti kan lu ada kesempatan fotoin laruku ya Satya? Iya betul. Lu juga dateng bukan Sirin? Dateng gue di depan. Dateng lah dia. Nah berarti awal mulanya kayak nama lu bisa dikenal orang tuh kayak orang tau lu dari karena lu fotoin laruku apa sesudah itu? Kalau yang lebih lebar, yang lonjakannya sih iya jelas laruku ya. Soalnya gue emang bukan tipe yang kayak nunjukin diri banget gitu di sosmed. Atau kayak kena spotlight gitu kan lebih, gue lebih banyak di belakang layar aja sih. Nah cuman pas lah. Gue juga gak haus spotlight, biasa aja. Cuman kalau macam laruku itu kan itu lagi marak-maraknya tuh apa namanya? Nyolong foto. Nyolong foto gimana nih? Jadi kayak orang yang gak dapet foto atau media atau siapapun fansnya tuh kayak yaudah main. Yang aku-ngaku itu fotonya dia gitu. Ngaku-ngaku atau seenaknya aja masang, nge-upload tulang kayak gitu-gitu lagi rame-ramenya. Nah jadi tuh yaudah karena yang dan waktu laruku banyak yang apa ya haji mumpung gitu kan yang sebenernya bukan bener-bener fotografer. Cuman yaudah karena gue jadi media sekalian aja gue foto. Nah jadinya tuh datengnya tuh gak siap. Dan ternyata waktu itu fotopitnya itu bukan di depan panggung. Di tengah. Tapi di tengah betul. Di antara VIP sama yang kelas 2. Dan itu kayak satu gang kecil gitu kan. Jadi banyak yang cuman bawa lensa kit tuh kaget. Kayak, hah fotonya disini gitu. Jadi kayak gak proper aja dapetnya akhir-akhirnya. Waktu itu kebetulan gue bawanya tuh tele. Jadi gue satu dari sedikit fotografer yang akhirnya hasilnya lumayan proper. Dan banyak yang kayak nyomot-nyomot gitu. Oke. Nah. Lu kan sebagai fotografer nih. Gue mau nanya. Kan foto lu dicomot gitu-gitu. Lu waktu itu pakein watermark gak sih? Dan menurut lu watermark itu penting gak sih? Pada saat itu kan ya namanya 8 tahun lalu. Karena sampai sekarang juga masih banyak kan yang nyomot-nyomot gitu. Malah makin banyak. Pandangan dari seorang fotografer tuh kayak gimana? Kalau waktu itu sih. Karena namanya juga gue-nya sendiri juga kan baru ya. Baru dapet foto yang overwhelming lah istilahnya. Terus akhirnya kayak banyak yang liat fotonya dan segala macem. Dan itu artis yang gue ikutin dari lama. Pastinya gemes lah. Kalau misalnya ada yang nyomot-nyomot foto. Jadi pada saat itu gue watermark. Dan gue watermarkat tuh di badan. Di badan. Di badan member. Di badan member. Nih makan nih. Biar gak usah gak bisa dirangin. Watermark gue juga. Ribet gitu kan. Jadi kayak tangan-tangan gitu. Jadi kayak gede gitu. Jadi kayak. Lu mau hilangin cobain aja hilangin gitu. Cuman makin kesini. Kayak yaudah aja. Makin. Oh. Ya kalau sekalinya foto lo udah naik ke internet. Ma udah jadi. Konsumsi orang ya. Konsumsi publik. Nah lo mau apain juga udah susah. Makanya. Sekarang watermark gue itu masih ada. Tapi kecil. Di pojok kanan bawah. Dan semi transparan gitu. Jadi gak akan gue hilangin watermark gue. Karena menurut gue itu mirip. Fungsinya kayak. Pelukis yang ngasih tanda tangan. Ya. Jadi. Menurut gue gak ada salahnya. Dan. Itu kayak nunjukin. Ini tanda tangan gue. Dan gue seneng sama hasil foto gue. Jadi menurut gue gak apa-apa. Watermark. Cuman kalau misalnya yaudah. Soal comot-comotan. Kayak udah. Udah. Yaudah. Udah fine-fine aja. Kayak yaudah. Terserah. Makanya. Setelah itu. Dari sekian tahun. Gue mau trade konser itu. Yang gue develop itu adalah stylenya. Makanya. Sampai ke titik. Kalau misalnya ada orang ngeliat foto. Entah itu ada watermark gue atau enggak. Itu. Orang bisa tau. Oh ini fotonya gue. Gitu. Entah dari warna. Ataupun angle yang lu ambil kan. Ada ciri hal. Betul. Oke. Yes. Kan tadi lu di awal juga mention. Kayak lu. Sering jadi beberapa official photographer. Band luar yang kesini. Nah. Ya. Siapa aja. Dan mereka tuh tau. Tau lu dari mana. Atau ngontak lu gimana. Kayak apakah dari Instagram. Atau dari mulut ke mulut. Itu. Siapa aja. Hanya itu. Ada. Ada beberapa. Mungkin. Yang gue inget. Yang gue inget aja. Kayak. Tahun. Kalau di. Dari mundur aja. Dari yang paling dekat. Ya boleh. Terakhir itu. Tahun lalu. Si Kei Takebuchi. Terus. Tahun sebelumnya lagi. Ada Back On. Terus. Ada. Crystal Lake. Crystal Lake. Terus ada Loka. Terus ada. Daya Wolf. Gitu. Proyek sampingannya. Alice Nine. Terus. Ada lagi. Saga. Waktu itu. Saga campuran. Indonesia Jepang. Indonesia Jepang. Indonesia Jepang. Indonesia Jepang. Indonesia Jepang. Indonesia Jepang. Lalu sampai ke Eropa itu bukan? Iya betul. Terus ada. Siapa lagi ya? Sama. Sisanya kayak. Official D. Event. Oh iya. Itu juga. Banyak. Jadi kayak yaudah. Langsung beberapa artis sekaligus. Nah. Cara taunya itu. Macem-macem sih. Tapi di awal-awal. Itu cukup umum. Dimana. Masuk sebagai media dulu. Nah. Disitu. Gue manfaatin. Gue yang kuliah bahasa Jepang sih. Standar. Jadi. Pas lagi sesi interview. Karena gue bisa bahasa Jepang. Jadi gue gak perlu pake interpreter. Iya. Jadi gue langsung. Nosor aja. Ngomong bahasa Jepang sama artisnya. Artisnya kan. Kaget pasti. Dan kayak. Apresiasi. Wah. Lo bisa ngomong bahasa Jepang. Jadi nilai plus. Jazu desu ne. Dan jadinya nilai plus. Lu bisa tau apa yang mereka omongin. Tanpa perlu ditranslate. Yang diubah ataupun enggak kan. Iya. Nah. Biasanya abis kelar interview. Langsung aja gue tembak nih. Nah. Yang jarang. Orang-orang. Follow up biasanya. Gue langsung ngasih kartu nama gue. Secara personal. Entah itu artisnya. Atau ke manajernya. Iya. Dan gue langsung bilang. Nanti abis gue fotoin kalian. Gue kirim ya. Fotonya gitu. Ke email. Atau kemana. Atau langsung gue tanyain. Kalian panggungan berikutnya kapan. Atau lagi perlu. Stay disini sampai berapa lama. Lagi perlu fotografer atau enggak. Atau. Ada waktu luang. Buat mungkin. Kita bikin sesi photoshoot. Atau enggak. Nah gitu-gitu. Langsung gue tembak aja. Biasanya. Tapi udah pasti. Harus enak dulu nih. Mood ngobrolnya. Jangan. Jangan langsung ditembak. Gitu tiba-tiba. Eh eh eh. Mau gue fotoin gak. Gitu. Gitu juga. Mau gue fotoin kamu. Itu juga. Orang jadinya mals. Kayak apa sih lu yang. Jadinya. Lu punya kesempatan. Yang harusnya lu punya kesempatan. Enggak jadi kan. Karena lu. Salah mempergunakannya. Betul. Makanya kadang-kadang tuh. Suka ada. Yang. Nelan informasinya tuh. Setengah-setengah gitu loh. Misalnya kayak. Oh iya. Kak Satria ngomong langsung. Ke artisnya. Nah cuman ternyata. Lupa. Gimana cara attitude yang benar. Cara approach. Orang Jepang tuh gimana. Kan gak bisa kayak. Orang sini yang santai gitu ya. Kayak. Eh bro bro bro. Ya kadang. Orang ini juga belum tentu. Santai juga. Walaupun terlihatnya santai kan. Iya betul. Nah. Lu berarti kan udah. Pernah tadi kayak ke Eropa gitu. Kalau lu pernah. Lu pernah fotoin konser di Jepang juga gak Sat? Alhamdulillahnya pernah. Nah itu sebenernya salah satu. Cita-cita gue sih. Waktu awal-awal. Mulai. Motret konser gitu. Kayak. Karena emang gue sengaja fokusnya di artis Jepang kan. Jadi emang. Niche area kan. Sebenernya kan ini kan. Ya sama. Kayak media kita ya Din ya. Iya kan maksudnya. Media kalian udah paling besar ya. Enggak maksudnya. Pembahasannya juga nitp juga. Karena Jepang doang. Kalau yang lain kan. Lebih. Kontennya bisa lebih banyak kan. Isilahnya kayak. Membelenggu diri sendiri. Iya. Di dalam kejonian ini. Oke terus. Gue ngeliatnya sih sebenernya kayak. Dibanding gue langsung lompat ke laut. Lepas. Terus gue hilang arah. Mendingan gue coba ke kolam kecil dulu. Terus gue kayak. Ini bisa jadi segede apa sih gue. Sebagai ikan gitu. Di kolam kecil. Nah terus. Dari situ. Emang tujuan. Jadi. Apa ya. Fokusnya ke artis Jepang. Jadi udah pasti. Niat utamanya adalah. Gimana caranya gue bisa motret. Konser artis Jepang di Jepang. Karena kan. Jepang itu kan. Kayak apa ya. Budaya konsernya tuh kenceng ya. Banget. Terus. Itu semuanya tuh. Produksian tuh. Super proper. Dan decent banget. Dan. Lightingnya mewah. Panggungnya mewah. Terus penontonnya kompak. Sekalinya semua ngangkat tangan. Semua tangan diangkat. Bener gitu. Jadi kan kayak. Keren banget gitu. Kalau liat di. DVD-DVD gitu kan. Nah itu jadinya kayak pengen gitu. Motret konsernya di Jepang. Nah itu waktu itu. Alhamdulillah ada kesempatannya sih. Waktu. Tahun 2015. Itu diajakin. Tour Jepang. Sama Saga waktu itu. Karena mereka diundang. Sama acara pemerintahan di sana. Nah pas lagi di sana. Nah itu. Sekalian networking. Sama. Manajernya Alice Nine. Sama produsernya Ice Japan. Waktu itu. Nah ternyata. Pas tanya-tanyain ada gak. Yang di. Pas gue lagi tanggal stay di Jepang itu. Yang ada konser. Jadwal konser gak. Nah ternyata ada. Daya Wolf ini. Yang proyekan sampingnya. Nia Lisa ini nih. Ternyata lagi ada. Jadwal konser. Langsung aja gue ajuin. Waktu itu tuh gue bawa. Foto-foto gue gue cetak. Jadi booklet gitu. Segede. Segede. Postcard. Ada kayak 20 halaman gitu. Nah langsung aja nih. Gue kasihin. Ke manajernya gitu. Ini. Ini hasil foto gue. Boleh gak gue fotoin band lo gitu. Oh boleh. Besok malam dateng ya gitu. Oh iya. Oke siap. Langsung aja. Hacar gitu. Berarti. Kalau. Nah di Jepang juga. Kalaupun konser-konser gitu kan. Kalau itu gaknya geeks. Mereka lebih intim kan ya. Berarti ya. Betul. Nah gue mau nanya kayak. Perbedaannya sama di Indo. Kayak gimana sih maksudnya. Dari lu segi fotografer ya. Bukan sebagai penonton ya. Hmm. Dari segi fotografer. Ya dari produksiannya. Kalau produksian mungkin udah pasti beda. Iya betul. Tapi. Apa harus ada kayak. Lini-lini yang gak boleh lu seberangi gitu. Kalau di Jepang sih ada peraturannya. Kalau lu gak boleh gini gak boleh gitu. Apakah peraturan lebih ketat. Seperti di Indonesia gitu kan. Nah sebenarnya sih. Balik lagi tuh ke. Komunikasi ya. Jadi. Kalau di Jepang kan emang. Apa ya. Alur. 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 Apa ya sebetulnya. Formalitasnya kayak mulai dari. Oh ini. Saco-nya. Oh ini. Artisnya. Oh ini. Staff-staffnya. Ini manajernya. Dan itu kan biasanya setiap. Di awal hari. Itu. Pas dari mulai persiapan. Semuanya kayak dikenalan satu persatu. Gitu. Oh ini. Hari ini. Nuga. Nuga. Ngasih mas. Kayak gitu kan. Jadi kayak bener-bener. Semua orang tuh akan. Ngafalin muka masing-masing. Jadi kayak. Oh. Dia yang tugasnya disini. Kalau ada perlu apa. Gue nanyain sama dia. Oh. Dia ini yang jadi fotografer. Jadi kalau dia berseliuran. Gue perlu kasih akses. Jadi kayak. Udah bener-bener enak tuh. Di awal. Saling kenalan kayak gitu. Tapi emang. Betul. Di gigs-gigs. Kecil. Yang lebih kecil di Jepang kan. Apa ya. Nggak selalu ada space. Buat motret. Dan. Nggak selalu disediain pit. Gitu selainnya. Itu. Sebenernya antara. Bisa aja. Lo. Nanya. Dengan sopan. Kayak ini. Gue boleh nggak. Sampai mana di batas gue nih. Gue boleh kesini atau enggak. Gue boleh kesitu atau enggak. Apakah ada kamera produksi. Atau enggak. Yang rolling terus. Kalau kamera produksi ada. Apakah gue bisa bocor atau enggak. Nah. Kadang-kadang tuh. Di atas panggung juga. Suka dikasih. Kayak lakban. Ini batas. Angle kamera produksinya disini. Jadi kalau melebihi batas lakban ini. Bocor. Berarti lo bocor. Kena bocor. Nah. Selama. Ada kayak. Kayak mungkin empat kali. Kali motretin konser di Jepang. Itu. Banyak juga sih. Yang emang nggak ngasih pit. Jadi lo bener-bener harus. Nyelip-nyelip. Ada kadang-kadang. Tetep aja berenang di lautan penonton. Juga ada. Kayak gitu-gitu. Atau mungkin. Naik ke atas panggung. Diem-diem. Di belakang. Pas lagi. Apa namanya. Pergantian lagu. Jadinya pas lampunya mati semua. Kayak gitu-gitu. Pada akhirnya balik ke basic. Basic attitude aja sih. Gimana. Lo nggak. 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 Nggak mewaku. Ke orang-orang lain gitu. Karena. Lo akan bersinggungan sama. Kerjaannya orang lain disitu kan. Jadinya. Jangan sampai ngeganggu aja sih sebenarnya. Dan apapun yang lo melakukan itu sudah sebaiknya dikasih tahu atau ditanyakan gitu. Ini gue nggak apa-apa nggak. Ya jadi gitu. Ya jadi intinya yang penting komunikasi lo. Nyampe lah satu sama lain. Karena kan namanya kerja sama harus nolong satu sama lain kan. Sebagai tim. Iya betul. Betul. Nah. Menurut lo sendiri. Lo. Selama konser di Geeks Jepang itu. Lo sebenarnya lebih puas kalau lo dapet. Akses spesial. Atau lo lebih puas ngambil foto. Di tengah-tengah penonton berbaur kayak gitu. Karena. Gue berapa kali. Kalau foto stage berapa kali. Di tengah penonton tuh kadang. Lebih dapet momennya sih. Nah kalau lo sendiri gimana nih. Nah ini pertanyaannya menurut gue. Bagus banget. Karena. Kalau misalnya kayak kita jadi. Karena. Gue juga. Starting pointnya dari situ. Kita. Sebelum. Bahkan sebelum jadi media. Pasti selalu mulai sebagai penonton kan. Jadi kayak. Penonton yang bawa. Kamera. Kayak. Wih. Gue suka. Gue nonton artisnya. Gue pengen dapet foto yang lebih proper. Dibanding dari handphone. Nah jadi pasti kayak. Ya udah kita berdiri di. Tempat kita nonton. Terus kita foto-foto. Dan kayak. Wah ini dapet nih. Ada tangan penonton lain. Atau emosinya lebih dapet. Kalau sedangkan. Kalau dari pit itu kan. Cenderung bersih ya. Fotonya bersih ya. Ya udah. Ini foto. Foto berita gitu. Ini nih artisnya gitu. Nah. Tapi. Karena gue berawalnya juga dari penonton. Gue tidak melupakan itu. Sehingga. Sehingga pada saat gue jadi ofisial pun. Tetap gue adaptasi itu. Kedalam. List. Shot list gue. Nah. Jadi walaupun. Gue udah jadi ofisial sekalipun. Biasanya akan selalu. Gue sempetin. Buat. Berenang. Ketengah penonton. Jadi. Dapet. Istilahnya yang bener-bener. Seolah-olah. Kita jadi penonton. Momennya lah ya. Betul. Apalagi kalau misalnya ada event yang katakanlah jumlah fotografernya minim. Atau misalnya kadang cuma satu orang doang. Atau gue doang. One minute show. Betul. Kita kan perlu sebagai fotografer perlu meng-cover. Covered semuanya. Sebanyak mungkin. Semuanya. Jadi. Acaranya itu gak kelihatan kayak di foto satu orang doang. Iya. Betul. Nah. Apalagi kalau misalnya penontonnya liar gitu. Bisa dapat foto dari tengah penonton. Yang brutal gitu kan kayak. Wah. Lu masuk ke penonton. Tengah-tengah mau speed ya. Iya. Kayak. Lu bisa masuk ke situ gitu. Ya bisa dong. Walaupun babak belir. Cuman kan. Cuman. Buat. Memotonya. Gitu. Banyak. Kayak. Apa namanya. Junior-junior. Ada-ade yang kayak nanya. Gimana. Gimana. Dapat. Akses speed ya. Cuman. Pada saat mereka udah dapet. Itu banyak yang kayak. Mengagung-agungkan akses speed itu. Iya. Benar-benar. Gitu lah. Gue petantang-petenteng di dalam speed gitu kayak. Nah. Akhirnya tuh. Sayangnya. Jadi kayak. Gak ada. Rasa urgensinya lagi. Buat dapetin sesuatu yang out of the box. Iya. Karena mereka udah pasti fokus ke artisnya. Betul. Nah. Jadinya tuh. Gak banyak yang. Begitu udah masuk ke dalam. Gak mau keluar lagi. Terus. Iya. Gak mau keluar lagi. Padahal. Gue waktu itu. Dapet. Salah satu quotes. Dari. Salah satu fotografer. Favorit gue. Namanya. Todd Oyang. Itu dia. Brand ambasadornya. Kamera yang gue pake. Dia bilang. Kalau di photopit itu. Justru tempat terakhir. Lo buat dapetin foto bagus. Justru. Kalau lo mau foto lo out of the box. Itu harusnya lo keluar dari Pete. Gitu. Emang. Iya kan. Setuju banget. Karena. Kalau lo dari Pete itu udah pasti foto lo. Clean. Pertama. Lo gak. Dari misalnya lo punya 100 foto. Mungkin 70-80 persennya sak gitu aja. Sama. Iya. Dan lo gak ada kayak. Mungkin ada momen-momen. Momen-momen konsepnya gak dapet juga gak sih. Kayak misalnya ada. Misalnya di lagu apa. Ada penontonnya yang nangis. Atau punya emosional connection. Tershadap lagu itu kan. Itu juga salah satu momen mahal. Udah gitu kalau misalnya. Di Pete ini ada 30 photographer gitu. Ya foto semuanya sama-sama. Gitu. Makanya gue kadang kalau. Udah keramean. Gue mendingan cabut dulu. Iya betul. Lu tuh ada satu. Apa ada. Apa ya. Kayak ide artis. Atau kayak proyek foto apa sih. Yang sampai sekarang belum kesampean. Proyek foto apa yang sampai sekarang. Belum kesampean. Gue sebenarnya lebih ke arah. Pengen motretin band-band yang gue idolain sih. Emang yang gue idolain. Hah kenapa? Misalnya. Misalnya kayak. One Okay Rock gue belum dapet. Oh iya gak jadi. Karena waktu. Mereka kan udah. Mereka kan udah kesini. Udah tiga kali. 2013. Sama Ed Sheeran. Yang 2013 itu kan. Solo. Lagi tour. Tour album mereka yang. Apa namanya. Jinsei. Jinsei Kakete Boku itu. Nah pada saat itu. Gue sengaja. Gak liputan. Karena gue pengen. Nonton paling depan. Oke. Paham. Paham. Nah itu. Makanya gue belum kesampean. No No Okay Rock. Oke. Terus motretin band yang udah gue foto. Tapi di Jepang. Nah itu gue pengen. Oh kayak. Yang suasananya beda ini. Bikin season sendiri ya. Iya. Sama ketemu fotografer. Konser Jepang favorit gue sih pengen. Siapa? Siapa? Ada banyak sih sebenernya. Ada. Ada dua. Yang bener-bener gue idolain. Yang satu itu. Namanya Julen. Julen ini justru. Bukan orang Jepang. Tapi dia berhasil. Jadi fotografer ofisialnya. No Okay Rock. Nah itu. Itu bikin gue panas. Dia kayak. Anjir. Yang orang. Bukan orang Jepang aja. Bisa ofisial. Di Jepang. Buat band yang segede gitu. Dan fotonya keren-keren. Nah. Ada lagi. Satu lagi itu namanya. Kazuro Aoki. Kazuro Aoki itu. Kadang-kadang. Jadi. Dia tuh. Fotografernya. Crossfade. Oh Crossfade. Crossfade. Iya. Itu fotonya keren-keren banget. Dua fotografer ini nih. Hasilnya tuh. Bener-bener beda banget. Dari yang lain. Kacau sih. Nah. Tapi kalau lu sendiri. Kayak. Apa namanya. Dengan. Lu kan punya. Kayak. Fotografer favorit nih. Itu dia menginfluensi. Terhadap hasil foto lu gak sih? Setengahnya iya. Setengahnya iya. Karena. Seringkali. Biasanya. Gue dimulai dari. Gue nyari. Nyari. Nyari gaya foto dulu. Sendiri. Habis itu. Pas gue udah mulai kebentuk gaya fotonya. Tiba-tiba ketemu mereka. Yang ternyata. Gaya fotonya searah. Tapi versi yang udah. Lebih. Upgradenya. Nah. Itu tuh. Bagi gue tuh jadi kayak. Mengafirmasi gitu. Kayak. Oh iya. Gaya foto yang lagi gue tuju itu. Kalau. Jadinya. Level masternya tuh. Kayak gini nih. Gitu. Ini. Ini. Sesuatu yang. Bisa gue kejar. Gitu. Itu jadi kayak mengafirmasi aja sih. Jadinya kayak ada target. Oh iya. Nih nextnya. Gue harus kayak gini. Next harus kayak gitu. Gitu. Iya. Tapi. Nih. Ada gak sih. Orang yang pernah. Nge DM lu atau. Contact lu kayak. Kak. Kalau ada event. Ajak gue dong. Kalau. Misalnya fotoin. Artis-artis Jepang gitu. Ada gak? Karena gue. Ini kayak. Ada gak? Ini kayaknya gak di artis. Gak di cosplay. Gak di model. Yang cakep dikit aja. Kayaknya di DM ya gak sih? Makanya. Karena kan lu. Apalagi sekarang. Stat fotografi. Naik. Naiknya signifikan banget kan. Maksudnya. Semua artis di Indonesia pun. Sekarang. Jadinya udah punya fotografer pribadi kan. Iya. Nah kalau dulu kan. Mungkin masih jarang banget sih. Iya. Kalau sekarang. Sebuah dokumentasi. Atau fotografer dan videografer tuh. Udah hal wajib. Yang harus ada di dalam tim. Sebuah. Artis atau musisi. Iya. Nah. Dan itu menurut gue. Oke banget sih. Kayak perkembangannya. Tapi kayak yang paling. Pertanyaannya. Itu. Banyak sih. Banyak banget sih. Banyak. Nah. Aku. Bawain baterai aja ya kak. Gitu ya. Kayak. Aku. Iya bawain tas aja. Gue jadi babulu aja. Atau gimana gitu. Nah biasanya. Kurahan kalian. Biasanya lu tuh kayak. Apa sih. Bodoh. Apa kayak. Yaudah lah gue malas balasnya. Atau lu. Kayak kasih. Masukan atau arahan. Atau. Mungkin ada yang. Karena lu penasaran. Lu liatin. Dan hasil fotonya. Oke mungkin. Pernah lu ajak. Kerja bareng juga. Atau. Pengalaman lu. Gimana. Itu. Semua yang tadi lu sebutin tuh. Ada. Gue lakuin semua. Jadi ada. Tergantung. Sebenernya tergantung dari. Nuans. Mereka ngomongnya. Nanya ke gue. Kadang ada yang. Yang nanyanya sambil bercanda. Yaudah gue tanggepinnya. Sambil bercanda juga gak apa-apa. Tapi ada yang nanya tuh. Kayaknya serius banget gitu. Yang kayaknya kalau. Gue bercandain. Nyerang ngambek kayaknya gitu. Jadi yaudah. Gue tanggupinnya juga dengan sopan gitu. Kayak. Kasih alasan yang realistis gitu. Atau gue lebih bantuin. Eh kalau enggak. Lu coba aja daftar ke media. Gue arahin kayak gitu. Gitu misalnya. Gue juga awalnya gak ada kesini gitu. Tapi ada juga kayak misalnya. Apa ya. Kayak. Ada deh. Newcomer-newcomer. Yang kayaknya ini keren banget nih. Hasil fotonya berpotensi. Bisa aja. Ada kayak gue kasih tau. Chance-chance kayak. Nih nih. Abis ini akan ada ini gitu. Ayo. Kalau enggak. Misalnya. Kapan-kapan kita mau cat barang yuk. Tapi. Enggak buat langsung acaranya. Tapi buat yang lain dulu. Yang lebih kecil. Kalau enggak. Misalnya kayak gue mau hunting. Mau apa. Jadi kayak gue pengen. Coba developer temanan juga. Sama orang ini nih. Kayak. Kira-kira. Orangnya nih. Asik gak. Sebagus fotonya enggak gitu. Gue nyambung gak. Jadi temen sama orang ini. Apakah cuman fotonya bagus. Cuman ternyata itu gak bagus. Atau gue. Gue gak cocok sama. Kalau sama orangnya. Kan sayang juga. Iya. Benar. Oke. Nah. Tadi kan lu. Udah. Lu sempat ngomongin. Konser proper juga kan. Nah. Kalau di Jepang sendiri. Lu udah. Pernah fotoin kayak. Konser-konser yang. Kayak. Samsonic. Atau. Lain-lainnya enggak. Atau. Lu. Kalau ada kesempatan. Buat fotoin. Event disana. Lu pengen. Event apa yang. Pengen lu. Jadi. Datangin dan foto. Yang. Kalau yang segede gitu sih. Belum sih. Dan itu pengen banget sih. Kayak yang. Soalnya. Kalau yang paling banyak. Kayaknya. Baru yang kayak. Hitungan ratusan-ratusan aja sih. Kayak. Yang belum sampai. Ribuan atau puluhan. Ribuan gitu. Dan kebanyakan masih yang. Indoor-indoor aja. Belum yang festival outdoor. Tapi itu. Salah satu cita-cita juga sih. Kayak yang paling. Gue pengen. Sebenernya itu. Fuji rock. Oke. Fuji rock. Karena. Kayaknya keren banget gitu. Kayak. Itu. Kalau. Itu kan sebenernya kan mirip-mirip. Kayak yang ada di back ya. Kayak. Kayak dulu. Konser di tengah gunung. Terus. Ada panggung gede. Terus ada kayak. Kemah gitu. Terus mendadak hujan. Kayaknya. Kocelanya Jepang lah. Cuman. Kocelanya Jepang lah. Kocelanya Jepang. Iya. Dan di tengah alam dia tuh. Kayak seru banget gitu. Jadinya mantep aja. Pengen sih. Pengen Fuji rock. Ya. Summer Sonic juga pengen. Cuman. Gak se-pengen Fuji rock sih. Oke. Karena kalau Summer Sonic. Lebih internasional ya. Maksudnya. Malah dia. Artis Jepangnya yang dikit. Kalau Fuji rock kan. Artis Jepangnya yang banyak. Internasionalnya dikit. Iya. Pengen. Justru. Sebenernya kayak. Konser-konser kayak Summer Sonic. Itu udah cukup umum. Gue liat di DVD. Gitu. Sedangkan. Kalau Fuji rock kan. Kayak gue belum pernah ada liat. DVD nya. Kayak gitu. Jadi kayak anjir. Ini kayaknya experience banget. Sama kayak rock in Japan juga gitu. Iya. Iya. Nah. Terus. Kalau misalnya. Lu punya kesempatan nih. Tadi selain One Oak Rock. Dan Laruku lah. Lu pengen fotoin siapa lagi sih? Siapa ya? Yang lu pengen banget. Tapi. Kayaknya susah deh. Buat tembusinnya. Tapi lu pengen banget. Yang pengen gue fotoin. Itu. Biasanya. Yang udah pernah gue tonton DVD nya. Nah itu ada. Perfume. Perfume. Lu pengen banget fotoin. Itu visualnya. Kalau dia fotoin gila banget. Produksinya. Kayaknya. Pengen. Baik itu kan. Mbak-mbak cakep ya. Sekali-sekali. Ini kawasan palit sih. Itu palit-palit. Terus kayak gitu. Gue pernah liat juga. DVD nya. Sekai No Wari. Wah itu produksinya kacau juga coy. Tau. Gue cuman suka beberapa lagu. Cuman. Begitu gue ngeliat konsernya. Gila. Ini kayaknya. Next level banget. Karena waktu itu. Gue pernah mau terlihat mereka. Di Malaysia. Dan kayak kenalan. Sama membernya. Sama managernya. Jadi. Gue dikasih. Company profilnya gitu. Dalam bentuk. CD. Sama USB. Pas gue pelajarin. Itu kayak. Mantep banget gitu. Isinya. Jadi. Anjir nih. Gue. Belum pernah ngeliat whistle. Yang kayak gini. Makanya gue pengen foto juga. Gitu. Lu misalnya. Kalau udah puas. Apa. Konsep fotografi. Lu tuh pengen ada. Lu tuh pengen ngegigian proyek apa sih. Selain. Selain. Konsep fotografi. Apa proyek. Ya proyek. Misalnya lu. Misalnya. Next step. Ya next step. Atau sebuah kelarian lu. Kalau misalnya lu lagi bosen dengan. Start photography. Lu. Ngakuin apa. Atau bakal bikin proyek apa. Soalnya kan lu juga. Soalnya kan lu juga. Kalau di. Apa. Kalau gue liat kan. Lu juga sering bikin kayak. Portraiture gitu kan. Apa. Portraiture. Portrait. Portrait. Oh. Ya. Ya. Nah. Itu apakah lu pengen. Pindah ke situ kah. Mungkin di depannya pengen. Bikin graful. Gitu. Eh. Eh. Ah. Oke. Karena awalnya. Gue gak terlalu suka. Metret model sebenernya. Awalnya banget. Jadi kayak. Itu bener-bener. Last option aja sih. Karena. Menurut gue. Gue perlu punya. Portfolio itu. Untuk. Menyokong. Kalau seandainya. Musicinya itu. Minta di fotoin. Buat booklet. Atau cover. Kayak gitu-gitu. Jadi gue perlu mempuk experience juga. Di bidang itu. Jadi. Pada saat mereka request. Gue tau. Gimana cara metret yang benar. Cuma. Kalau misalnya. Di luar konser sih. Selain foto. Gue juga kan video ya. Jadinya. Iya. Sempat juga. Mendalami video. Kayak bikin video klip. Kayak gitu-gitu. Dan. Ikutan. Dalam produksi. Jadinya. Pengen. Pengen juga. Karena gue berawal dari banyak nonton DVD konser. Sebenernya pengen juga. Gue gak direct. DVD konser sih sebenernya. Seperti itu. Salah satu. Salah satu angan-angan juga. Pengen kayak gitu. Nah waktu itu juga sempat. Kayak dikasih tau. Oh ini nih ada director. Konser. Yang terkenal banget. Di Jepang. Yang ternyata. Gaya videonya itu. Mirip-mirip. Sama yang gue lakuin. Makanya jadi panas juga. Nah itu namanya Maci. Dia itu. Yang bikin video klipnya. One Ok Rock. The Beginning. Oh iya iya iya. Terus. Yang direct. Baby Metal. Yang Megitsune. Oke. Terus. DVD konsernya Baby Metal. Juga dia semua tuh. Wow. Si Maci ini. Sama banyak sih band-band lain. Nah itu tuh gue. Napsu juga sih. Pengen bisa kayak gitu. Oke. Terakhir. Misalnya nih. Buat. Teman-teman JS. Atau para pendengarnya JS. Atau pembacanya JS. Apapun. Ada juga yang tertarik. Buat jadi. Start photography. Awalnya tuh. Gimana sih yang harus dilakuin. Maksudnya. Apalagi sekarang dengan. Gue kayak udah. Kayak familiar dengan mindset. Lu harus punya gear bagus dulu. Lu baru bisa foto. Bagus. Udah banyak kan yang kayak gitu. Padahal sebenernya pake HP pun bisa. Nah kalau dari lu sendiri. Kayak gimana nih. Misalnya dia bukan kerja di media. Bukan apa. Tapi dia pengen. Nyobain. Atau emang pengen. Masuk ke dalam. Start photography ini. Yang pertama. Lu jangan mikir cari duit disini deh. Kok pedih. Kenapa tuh. Kenapa. Karena lu gak boleh mendasar ini sama duit ya. Karena ini bukan sesuatu yang. Major gitu. Jadi. Akan ada momennya dimana. Duit itu bukan. Jadi sesuatu yang. Bisa lu andelin. Ini harus bener-bener. Berdasarkan. Lu suka gitu. Lu suka. Harus bener-bener suka gitu. Karena emang lu suka. Musik. Atau lu suka Jepang. Atau lu emang pengen. Lebih dari fans. Jepat akses. Kayak gitu-gitu tuh. Lu harus punya niat itu dulu. Jadi jangan. Cari duitnya dulu gitu. Karena duitnya bener-bener datangnya tuh belakangan. Gitu. Nah itu tuh. Niatnya harus suci dulu gitu ya. Niatnya harus suci. Gak salah. Ya. Gak salah. Karena kalau misalnya. Nanti pada udah momen-momen. Emang udah. Masanya itu. Baru kelihatan. Oh ini disini. Duitnya tuh di bagian sini. Atau di momen ini. Jadi. Lu bisa ngeduitinnya tuh. Udah tau selahnya gitu. Kalau lu dari awal. Udah ngarep ini sebagai pemasukan. Lu akan senewan sendiri. Karena gak selalu. Gak selalu. Apa yang lu lihat. Apa yang giber. Itu realitanya kayak gitu. Iya. Dan ada akan dari momen-momennya. Dimana lu bayarannya cuman experience. Atau. Atau yaudah. Lu dibayarin akomodasi. Kayak gitu-gitu ada momennya. Banyak juga yang sekarang kayak. Kalau gue udah ini. Gue pengennya langsung dibayar. Iya kan. Betul. Betul. Apalagi. Berhubungan tadi. Sama yang lu sebut. Kalau. Gear. Gear itu. Gak murah gitu. Tentu. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada yang udah nafsu duluan. Di awal. Wah. Gue pengen bisa fotonya kayak gitu. Kalau gitu. Gue harus persiapan. Punya kamera yang mahal. Dan bagus. Rensanya harus yang. F nya. 1.8. 1,4. Oke lah. Yang penting bokeh keren. Yang penting bokeh keren. Mahal. Nah. Tapi giliran udah punya alat lengkap. Udah keluar duit puluhan juta. Ternyata gak sesuai ekspektasi gitu. Kok gue gak balik modal. Kok gue gak dibayar. Ini sebenernya gimana cara perhitungannya. Atau gimana cara gue nentuin harga. Nah gitu. Apa ya. Menyesatkan aja ekspektasinya. Jadinya. Betul. Kayak yang tadi lu bilang juga. Sebenernya gak harus. Langsung punya gear mahal dan bagus. Karena. Balik lagi. Ini sering gue ulang-ulang. Kalau misalnya gue lagi bawain seminar. Dimana fotografer. Fotografi itu. Ilmu praktis. Betul. Nah. Yang namanya praktis itu adalah. Melakukan. Jadi. Bukan. Bukan menghabiskan sebagian besar waktu. Dengan baca. Atau ngobrol. Membandingkan gear. Cuman lu. Paling banyak. Persentasenya. Belajar dari motret. Rat packnya lah ya. Motret aja gitu. Ya betul. Sebanyak mungkin. Nanti akan ada momennya. Dimana. Kita tuh tau. Oh. Ternyata. Gear gue udah gak bisa memenuhi. Apa yang gue ingin lakukan. Gitu. Nah. Disitu baru momennya. Lu berpikir untuk mungkin upgrade. Atau cari jalan lain. Gitu. Jadi. Bukan. Apa game-nya. Siapa. Orang di belakang game-nya ya. Betul. Setuju. Oke. Thank you Satya. Udah mau. Satu jam ini. Kita ngobrol-ngobrol. Thank you buat waktunya. Sukses terus. Terima kasih. Amin amin. Sukses untuk kita semua. Walaupun tadi. Sebenernya kita. Apa. Banyak drama ya Rin ya. Awal-awal. Mau bikin podcast ini ya Rin ya. Banyak makan halaman ya Allah. Mulai dari. Suara ada yang gak masuk. Gak bisa kerekam. Akhirnya jadi juga. Ngobrol sama Satria. Iya. Iya. Emang jodoh. Emang jodoh. Emang harus bikin. Oke jadi. Iya jodoh gak kemana. Apa. Jodoh itu gak bakal kemana. Eh tapi dimana. Itu. Itu yang harus dikejar. Itu yang harus dikejar. Itu yang harus dikejar. Oke deh. Jadi. Jodoh. Jangan lupa. Buat. Apa Rin. Share. Bisa follow Satria dimana nih. Buat orang-orang yang pengen. Tahu Satria. Atau pengen liat-liat hasil fotonya dimana. Lu ada sosial media yang bisa lu bagiin. Atau website. Atau. Ada. Kalau di Instagram itu. At Satria underscore kindi. K-H-I-N-D-I. Kalau di Facebook itu. Satria kindi fotografi. Cuman. Gue lagi istirahat dari sosial media. Jadi dimalumin aja kalau. Ada ngepost ya. Tapi kan setengahnya. Gak apa-apa kak. Di website lu. Lu sering nulis-nulis juga kan. Iya kan. Apa nama blognya. Oh iya nama blog lu. Ya mungkin ada yang mau baca. Mendapat pengetahuan baru. Blog gue itu. Your3ampizza.wordpress.com Oke. Cuman emang isinya macem-macem sih. Gak sebatas fotografi aja. Emang yang lu pengen. Lu tulis. Lu tulis dan lu tuangin aja ya berarti ya. Tapi belakangan ini tulisannya lebih ke yang. Nuangin stres-stres aja sih. Buat refleksi diri lah. Selain ini. Selain blog. Lu juga. Kayaknya ada podcast juga ya saat ya. Kayaknya. Gue sama Rini juga. Lu banci ini ya. Banci ngomong ya Rini ya. Banci tampil ya. Enggak. Gue mah. Kami ada namanya Sunday Monday Podcast. Kalau di Spotify ada bisa langsung di search Sunday Monday Podcast. Atau enggak di Instagram. Sunday Monday Podcast. Nah itu bahas. Bahas apa aja sih Sunday Monday Podcast ini? Kalau boleh tahu. Kehidupan. Lebih ke kehidupan ya. Karena lu amari ini mungkin lebih banyak yang Jepang-Jepangan atau gimana. Enggak ya ternyata lebih ke kehidupan. Kehidupan. Soalnya kehidupan itu banyak banget ini. Banyak drama. Banyak susahnya gitu kan. Banyak susahnya diket senangnya. Apa kalau jodoh enggak bakal kemana? Tapi jodohnya di mana? Enggak dikejar. Jodohnya dikejar. Gitu. Berlari gimana? Iya. Kan belum tahu. Iya. Makanya. Kita jangan pernah berhenti berusaha. Udah intinya. Sama gibah. Sama gibah. Sama gibah. Gibah. Betul. Tadi juga kita disini sempat-sempat gibah lah dikit. Kayak ngomongin orang-orang yang nge-DM atau kayak gimana kan. Yaudah lah ya. Damping makin panjang. Sampai ketemu lagi di next episode. Bareng Rini. Bareng gue. Bareng guest star lainnya yang mungkin punya cerita-cerita seru dalam bidangnya. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian. Kalian juga kalau mau cek berita-berita tentang Jepang. Bisa di mana, Rini? Oh. Mencari berita. Japanis. Mencari berita Jepang di mana ya? Di japanisstation.com. Oke deh. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.